PEMERINTAH KOTA PEKANBARU Salah satu kawasan jalan protokol yang dihiasi warna-warni berada di Jalan Sudirman, yang juga dijadikan sebagai pusat perayaan malam tahun baru. Dinding sebelah kiri dan kanan parit yang memiliki lebar 6 meter serta panjang sekitar 25 meter sengaja dicat dengan beragam warna, sehingga terlihat indah dan nyaman. Selain itu, kanal blocking parit ini juga disulap menjadi kolam warna yang dijadikan sebagai wadah untuk pembiakan berbagai jenis ikan. Setidaknya ada 500 ekor ikan telah dilepaskan di antaranya ikan mas, nila, dan koi. Kita isi yang pertama itu kita masukkan ikan kue sebanyak 30 ekor. Untuk mengetes air ini, apakah masih layak? Kalau misalnya dia hidup, berarti airnya, kadar airnya kan bagus. Ternyata hidup, jadi punya inisiatif, karena ikan kue itu kan agak sensitif. Takutnya dicoba tapi hidup. Ditambah sama oleh Pak Kadis, ikan mas sebanyak 200 ekor. Sekarang itu mungkin ada berkisaran 300 sampai 400 ekor ini isinya. Dengan adanya terobosan hiasan parit dan kawasan hijau ini dapat meningkatkan gairah masyarakat dalam menyambut Tahun Baru 2020. Dan kedepannya akan dilanjutkan di sejumlah jalan protokol lainnya. Sehingga kota Pekanbaru akan terlihat semakin bersih, indah, dan menarik. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Disan dan Wahyu Falatehan melaporkan. Terima kasih telah menonton!